Halo konceng-konceng warga selenggender Video ini adalah free promotional video Alias program promosi gratis dari channel kita ini Untuk mempromosikan DN Mobile Private Server Berskala kecil maupun kebesar Jadi memang kebiasaan kita yang satu ini Gak boleh sampai terhenti begitu aja ya Anyway, disini ada DragonX Mobile Zalien namanya Staffnya langsung kontak aku melalui Discord Dan ternyata mereka-mereka adalah temen staffnya dari Zoid dulu Dari DN Mobile Athena Juga ada dari DN Mobile Rebellion juga Yang katanya lagi progress rebranding mereka Tapi ya I don't know gimana progressnya Yang jelas disini aku dimintai tolong Untuk mempromosikan DN Mobile mereka yang baru Ya langsung gas keon aja Yaitu DN Mobile Zalien Pertama pastinya yang harus dibahas adalah Starter Pack nih ya Alias new player dapet apa aja nih bang Kalian bisa lihat listnya di layar kaca kalian saat ini Ya ini screenshot dari Discordnya Meskipun aku agak ragu dengan starter jadi backnya nih Di Discord tertulis jadi back level 3 100 biji Tapi ternyata dalam game hanya level 2 aja Mungkin bisa direvisi ini ya temen-temen staff ya Agar tidak menggunakan para new player jadi yang bener yang mana Wing splashnya ini statusnya standar dan lumayan aja untuk para new player Tambahan yaitu kostum set pure white yang memiliki statusnya sendiri Yaitu menaikkan 4% attack ini ya dari visualnya Kalau secara nyatanya nggak tahu Kalian bisa naik 4% attack kalian per biji kostumnya Jadi bisa dibilang kalau kalian pakai set aktifnya bisa nambah 20% attack Tapi ya sebenernya menurutku nggak seberapa ngefek ya kan Di status dan BP segini jadi ya mungkin masih B aja ya Next Dari segi leveling nih ya dari starter pack tadi udah kelihatan nggak ada coklat naik level ya Jadi naik levelnya ini yes manual Kalian bisa manual leveling Tapi tenang aja tidak ada XP limit yang di apply dalam sistem levelingnya Jadi kalian bisa mentok level di hari yang sama Tanpa perlu menunggu keesokan harinya Dan waktu aku leveling ini mentok level 60 Kalau nggak salah ya Masian itu sekitaran 1 jam lebih dikit Udah mentok level meskipun jari ini agak keriting Karena keliling kota untuk quest dan daily ya Next Kita bicara ke fitur rebalance job alias balancing damage dan lainnya Dalam DM Mobile Xelion ini Tentunya mereka punya rebalance job alam mereka sendiri Ya meskipun sebatas up dan nerf DMK aja Tapi seenggaknya ada effort lah Untuk membuat balancing job di tengah Balancing job dari official SEA dulu yang emang rada koblok gitu ya Kalian bisa lihat rewrite rebalance mereka di layar kaca kalian saat ini Next Di Xelion juga ada fitur spam nest ya Kalian bisa menfaatkan unlimited nest run seperti biasanya Untuk farming bahan-bahan yang kalian perlukan Drop listnya ada di layar kaca kalian juga saat ini Next lagi main feature nih ya Alias fitur utamanya Sepertinya kita masih belum cukup dan belum puas bermain dengan blessing popu lagi nih ya Tentu saja disini juga ada blessing popu Dan ketika video ini dibuat sedang otw ke season 2 blessing popunya udah Jadi ini aku fix miss yang season pertamanya ya Coming soonnya di discord sih seperti ini Katanya hadiahnya season 2 nya gak tau tapi apa ya Ya anyway bicara tentang blessing Gimana kalau misal resources kalian gak cukup ya Resources gak cukup bang gimana Kalian bisa farming diamond dalam game salah satunya adalah lewat daily bebek ini ya Kalian bisa gaca box diamond Dapet 2 box dalam sehari Jadi tiap hari sudah pasti dapet sekitaran 200 diamond Cuman dari daily bebek aja itu ya Untuk yang lainnya aku masih belum tau Mudah-mudahan resource nya secara keseluruhan cukup untuk player F2P Menembusin blessing asal aktif dan tanpa top up tentunya Bicara tentang top up kalian bisa cek beberapa screenshot di layar kaca kalian saat ini list Bicara juga tentang top up Lalu apa yang seru-seru di zillion ini Karena of course event juga harus seru dong kalau mereka membuka server dan ada opsi top up nya Jadi emang bukan server yang ya yang gak buka top up gitu ya kan Semua server karena ternyata buka top up Nah jauh ini yang gue tau mereka telah membuat event foto waktu close beta test kemarin Sama event share dan protect captain Katanya tiga event tersebut udah jalan Nah tapi ya I don't know ke depannya seperti apa Nah next up adalah sesi honest review nya dari aku sendiri sekali lagi Ini review jujur ya Dan mungkin bisa menjadi masukan untuk para staff dan dev juga terkait hal-hal berikut ini yang saya sampaikan Pertama jelas banget event ini ya Mungkin agak diramaikan lagi agak dikencengin lagi nih Selama event masih senyap maka aktivitas dalam game pun juga senyap Player hanya merasakan serunya main fitur in game aja Dan takutnya mereka cepat bosun juga dengan fitur in game tersebut Server koneksi all good nyaman Dan disini juga masih manual update ya Jadi pakai cara hapus aset bundle seperti dulu Jadi mungkin buat kalian yang pengen main dan megang android 11 atau 12 ke atas Yang tidak ada fitur untuk melihat file dalaman android Mungkin agak sedikit kesulitan ya Namun tenang aja ada solusi menggunakan ZR cover dan sejadinya kalian bisa searching sendiri Rebalance tentunya kalau bisa lebih diunikin dalam ternak kutip lagi Karena all job juga udah dirilis beserta spin off jobnya Seperti re-mechanic yang sedang tak pakai ya Silver Hunter, Dark Avenger, dan Oracle Elder Karena keempat job spin off ini emang terkenal OP based damagenya dari calon ofisial Jadi hati-hati dalam hal rebalance Selanjutnya mungkin dari segi update di ruang diskusi dev dan streamer sendiri ini ya sudah di tease atau Dikasih bocoran istirahnya Untuk progress upgrade fitur server ke mode hurricane yang pastinya masih dalam progress perjalanan yang panjang Karena mereka sendiri bilang masih 20% progressnya Sementara mereka ingin 96% itu untuk clear dan fix untuk perilisannya Buat kalian gak tau DN Mobile versi hurricane itu apa Ya jadi DN Mobile versi hurricane itu akan memakai file ofisial versi China Jadi emang beda versi dengan yang selama ini kalian mainin Sehingga nantipun akan ada proses translate yang luamah ya Itu tadi persanan-persanan itu tadi katanya mereka menilai 20% Itu proses translate-nya aja belum nanti proses konsep gameplay dan lain sebagainya gitu kan Jadi ya progressnya lama agar bisa dipahami bahasanya gitu kan ya Tapi ya kalau dari aku sendiri nih ya pribadi pendapatku Kalau menghadapi teasing-teasing update hurricane 140, RUDN, dan lain sebagainya Jadi update itu emang penting Update itu emang penting Tapi kalau dari konsep gameplay, event, dan segala kehidupan dalam gamenya itu Masih belum tercerahkan atau terang-benderang Ya tetap gelap gulita gitu kan Tetap bakalan susah untuk melangkah ke step selanjutnya Aduh berulang kali parteran Dan sekiranya juga menjadi saksi beberapa DN Mobile private server di luar sana Dengan berbicara tentang update fitur Yang akan datang dan dijanjikan Namun apadai rata-rata masih susah untuk memenuhi hal tersebut Dah kita gak usah gimik ya Kita skip gimik aja Langsung to the point aja Yang penting pokoknya gak ghosting Stay trusted aja menurutku Udah cukup bikin player merasa aman dan nyaman untuk masuk ke server-mu Bukan dengan janji update yang sekiranya masih abu-abu Dan menjadi meragukan dan serasa muluk-muluk Ya kan jadi back to basic Mungkin adalah istilah yang pas untuk hal ini ya Fondasi rumah yang kuat bisa membuat rumah tersebut bertahan lama Itu aja simple ya kan Apalagi masalah event dan lain sebagainya Tadi kalau player juga gak kalian kasih something good Ya mereka bakalan ya gak ngasih something good juga ya Timbal balik Timbal balik Seperti itu Terima kasih sudah menonton Download dan mainkan Dragonismo Bell Zealand Sakarmu Linknya di deskripsi Ga sekitar Terima kasih sudah menonton